Intro Nasib tragis di alami PR, warga desa Ngerejo, kejamatan Tanggung Gunung Tulung Agung. Gadis dengan kecerdasan di bawah rata-rata ini, untuk kedua kalinya harus melahirkan bayi secara sesar. Gadis berusia 28 tahun ini, melahirkan bayi perempuan di rumah sakit umum Dr. Iskak Tulung Agung pada selasa lalu akibat dugaan pemerkosaan yang dialaminya beberapa waktu lalu. Ironisnya lagi, menurut Sekretaris Desa Ngerejo, kejadian ini merupakan yang kali kedua menimpa korban. Sebelumnya, pada awal 2018 lalu, korban juga melahirkan bayi prematur setelah disetubui oleh tetangganya. Namun, bayi tersebut meninggal dunia beberapa hari kemudian. Saat dimintai keterangan oleh warga, korban yang sehari-hari hanya tinggal bersama neneknya ini mengaku bahwa yang menyutubuhinya hingga hamil kali ini adalah orang yang sama. Perbuatan tersebut dilakukan di ladang saat korban mencari dedaunan untuk pakan ternak. Korban mengaku diancam akan dibunuh, sehingga tidak berani melawan saat disetubuhi. Atas kejadian yang menimpa warganya tersebut, pihak pemerintah desa berencana akan melaporkan kasus dugaan pemerkosaan ini ke pores tempat. Yang jelas itu adalah warga desa Ngerjul yang bernama Prihatin. Ini sudah kali kedua kejadian yang menimpa Prihatin ini. Yang pertama itu tahun 2018 awal, itu anaknya lahir terus setelah beberapa hari meninggal. Yang kedua ini sudah lahir normal, maksudnya fisiknya normal, sudah sesuai dengan umur kandungan, dioperasi juga. Sampai sekarang masih dikerawat di rumah sakit dokter Esa di kamar awal. Masih terus langkah yang dilakukan pemerintah desa itu seperti apa, Mas? Jadi dengan adanya kejadian yang menimpa ini sudah dua kali, terus demi untuk menghindari fitnah, karena untuk pelaku yang disebut dari korban ini tidak mengakui untuk yang kedua kalinya ini, kita juga akan berusaha secara hukum menemukan jalur hukum terkait dengan untuk meluruskan kasus yang sekarang menimpa Prihatin ini. Mungkin nanti dikuatkan dengan tes DNA sesuai dengan nama orang yang disebut oleh korban. Dari Tulung Agung, Agus Pondan melaporkan. Terima kasih telah menonton!